Engkau lah nefasku yang menjaga di dalam hidupku Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik Kau tak pernah lelah Sebagai penumpang dalam hidupku Kau berikan aku semua yang terindah Aku hanya memanggilmu Ayah Di saat aku kehilangan Arah Aku hanya mengingatmu Ayah Jika aku telah jauh darimu Kau tak pernah lelah Sebagai penumpang dalam hidupku Kau berikan aku semua yang terindah Aku hanya memanggilmu Ayah Di saat aku kehilangan Arah Aku hanya mengingatmu Ayah Jika aku telah jauh darimu Terimu Aku hanya memanggilmu Bisa aku kehilangan Bisa aku kehilangan Bisa aku Bisa aku Kau hadapi Kau hadapi kehidupan ini Aku hanya mengingatmu Aku hanya mengingatmu Aku hanya mengingatmu Janjimu Janjimu Seperti Tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Yang akan disampaikan Yang akan disampaikan oleh Yang terkasih Bapak Direktur Doktor-Doktor Cali Dirayo MKS Kepada Bapak Direktur Dipersilakan Yang Saya hormati Keluarga yang berduka Keluarga Kemendung oleh Wangko Ada Istri dari Bapak Kemendung Bersama anak-anak Kristimewa juga Buat Rekan kerja kami Donald Mendung Yang Dipada kesempatan ini Memangku duka Atas Kepergian Dari Suami Papa Papa yang terkasih Bapak Petraius Maksiko Mendung Indonesia Kebenaran tentu Suasana seperti Memberikan Rasa kesedihan Rasa kehilangan Sakit hati Ataupun Kekecewaan Ataupun Yang Pasti Semua Yang pernah Mengalami luka Pasti Merasakan Hal yang Sama Percaya Pada Tuhan Kita percaya Bahwa Ketika Kita mati Tuhan Tuhan Yesus Kristus Sudah menyiapkan tempat Bagi kita Seperti yang Saat ini Kita Sedang Memasuki Minggu Menunggu Kedatangan Rok Kudus Rok Kudus Yang tahu Kapan Peristiwa dikecita Akan terjadi Dalam Wahyu Pasal 14 Ayat 13 Firman Tuhan berkata Berbahagialah Orang-orang Yang mati Yang mati Dalam Tuhan Sejak sekarang ini Sungguh kata Rok Supaya mereka Boleh beristirahat Dari jenilah mereka Karena segala Perbuatan mereka Menyertai Mereka Dan baiklah Bapak ibu saudara-saudari Di saat ini Kita akan memulaikan Acara pemakaman Almarhum Bapak Dr. Radas Maksi Kumendong MSI Tutup usia 71 tahun 17 hari Dalam kehidupan Keluarga Kumendong Walewangko Dan sebelum Ibadah dimulai Kita akan dengarkan Susunan acara Yang pertama Ucapan selamat datang Yang kedua Pembacaan Riwayat Anugrah Kehidupan Yang ketiga Ibadah Keempat Sambutan Kelima Puji-pujian Penghiburan Keenam Ungkapan Tanda Kasih Ketujuh Penutupan Peti Jenasa Dan acara yang terakhir Atau yang kedelapan Ucapan terima kasih Dari keluarga Dan baiklah Kita masuk Pada acara yang pertama Yaitu Ucapan selamat datang Kami mengatasnamakan Keluarga besar Kumendong Walewangko Mengucapkan Selamat datang Kepada Bapak Ibu Sudara Pelayat Duka Yang sudah datang Untuk menghibur Dan menguatkan kami Keluarga Dalam gumul Duka Cita Sekali lagi Kami mengucapkan Selamat datang Dan selamat Mengikuti rangkaian Ibadah pemakaman Saat ini Tuhan Yesus Memberkati Pada acara yang kedua Yaitu Pembacaan Riwayat Anugerah Kehidupan Yang akan dibacakan Oleh Anak yang ketiga Donald Kumendong Dipersilahkan Assalamuali Bagi kita semua Di tempat ini Di rumah Buka Saya Donald Kumendong Anak yang ketiga Dari Almarhum Duker Andes Maksikomendong Saat ini Saya akan membacakan Riwayat Hidup Dari Almarhum Ayah Daftar Riwayat Hidup Duker Andes Maksikomendong MSI Lahir Di Lombeyan Pada tanggal 5 Mei 1952 Terbilang Umur 71 tahun 17 hari Terlahir Dari keluarga Kumendong Undar Dengan ayah Bernama Wempi Kumendong Almarhum Dan Ibu Evi Undar Almarhum Almarhum Bersama Tiga saudara Lainnya Anak yang pertama Adalah Duker Andes Maksikomendong MSI Adik yang kedua Lucia Sesia Kumendong Almarhum Yang ketiga Amelia Kumendong Almarhum Yang keempat Lexi Kumendong Almarhum Duker Andes Maksikomendong Menikah Menikah Dengan Dokter Randa Angganichi Wale Wangko Dan Membentuk Keluarga Kumendong Wale Wangko Dengan keluarga ini Dianugerahi Tuhan Tiga orang Anak Dan dua Cucu Anak yang pertama Bernama Donato Amante Kumendong Sarjana Ekonomi Menikah Dengan Jane Catherine Wanta Sarjana Ekonomi Dan Dikarunia Dua orang Anak Cucu yang pertama Stefanus Takesi Kumendong Cucu yang kedua Nathaniel Keyuki Kumendong Anak yang kedua Lorenzo Dona Amalia Kumendong Sarjana Fisioterapi Dan Anak yang ketiga Donal Jan Wempi Masih Kumendong Sarjana Kesehatan Masyarakat Riwayat Pekerjaan Dari Almarhum Petaraners Masih Kumendong Pekerjaan Terakhir Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dosen Dilingkup Kopertis Wilayah Sembilan Makassar Sejak tahun 1990 Sampai Masa Pension Tahun 2017 Almarhum Pernah Mengawali Karir Dari Kepala Produksi Sangwil PT Sarmento Prakerja Timber Dari 1975 Sampai 1979 Dan Sebagai Kepala Sekolah SMA Kristen 18R Tembaga Kota Bitung Pada Tahun 1989 Almarhum Almarhum Mengenyang Pendidikan Dari SD IRK Pada Tahun 1965 Dan Melanjutkannya Ke SMP IRK Tahun 1968 Sudah Dan Tamat Bistisipul Kodam 13 Merdeka bagian Sosiologi Lemhanas Jakarta di tahun 1988 dan pendidikan terakhir Pasca Sarjana Universitas Samratulani Almanhum pun aktif di berbagai pelayanan di gereja Periode tahun 1990-1995 dipercayakan sebagai penatua kolom 7 Jemaat Gemim Sentrum Bitung yang sekarang adalah kolom 8 bersama Syamas Ibu Lim Suikwi dan pada periode selanjutnya dipercayakan oleh Tuhan di tahun 1995-2000 sebagai penatua kolom 7 dan anggota BPMJ sebagai koordinator rayon BPMJ untuk kolom 5, 6, 7, 8, 9, dan 16 dan atas perkenangan Tuhan Almanhum dipercayakan kembali pada tahun 2000-2005 sebagai penatua kolom 7 bersama Bapak Syamas Kristiam Runtupali dan sebagai anggota BPMJ dan ketua rukun pelayan bersama Sekretari Syamas Yul Biam Panisi Ada pun riwayat hidup dari Almanhum Dr. Rangdas Maxi Kumendong MSI Itulah perjalanan hidup dari ayah kami dan apabila di dalam perjalanan hidup ayah kami melakukan kesalahan baik kata, perbuatan, sikap kami atas sama keluarga Kumendong Walewanku memohon maaf untuk sebesar-besarnya dan biarlah setiap kebaikan setiap dukungan dari ayah kami bagi semua jemaat yang hadir pada saat ini itu semua Tuhan Yesus yang akan mengembalikannya semua yang pertama berkata jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibungkan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia dan baiklah kita masuk pada cara yang ketiga yaitu ibadah yang akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Stanley Franky Emor Emteo selaku Ketua Wilayah Bitung I dan Ketua Jemaat Gubim Sentrum Bitung dalam persiapan kepangkuannya Bapak Dr. Randes Maksi Kumendong MSI sekarang kita terhimpun disini untuk melepaskan jenazah kekasih kita ini untuk dimakamkan kecuali keluarga dipersilahkan jemaat berdiri dan kita mulaikan ibadah DSL 201 Yesus ada sobat kita Yesus ada sobat kita oleh andakan happiness dan kita mulaikan ibadah berdaya kelas ketiga Senang- micha berdua Terima kasih. Dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Bagi kaum keluarga yang berduka cita. Dan bagi cemat sekalian. Dua Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangnya. Melainkan kepada semua orang mati. Melainkan kepada semua orang mati. Terima kasih. Melainkan kepada semua orang mati. 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 Berbahagia lah orang mati. Berbahagialah orang mati. Berbahagialah orang mati. Yang mati. Yang mati. Berbahagia lah orang mati. Berbahagia lah orang mati. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Tidak menghadap Allah. Bisi ya. Yang mati. Yang mati. Melihai kamu lari di belakanganmu Dari banyak seluruh hari di nampakanmu Melihai kamu lari di belakanganmu Dari banyak seluruh hari di nampakanmu Kata Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Sebelum kita akan membaca dan merenungkan karman Tuhan Mari kita sakurkan doa Kami di tengah buka cita yang dialami oleh keluarga Kementong Waliwangkom Ketika kau memanggil pulang, ah umatmu Bapak dokter Anda semaksiku mendong MSI Kami yakin dan percaya Tuhan, engkau bersakta dengan keluarga Dan saat ini bapak kami rindu untuk mendengarkan firmanmu Berfirmanlah, karena kami selalu siap untuk mendengarkannya Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Amin, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26 Kisah para rasul fasal 1, ayat 12 sampai ayat yang ke-26 bunyinya demikian Dengan judul perikop, dua judul Rasul-rasul menanti-nanti Matias dipilih menggantikan Judas Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem Dari bukit yang disebut Bukit Saitun Yang hanya seperjalan sahabat jauhnya dari Yerusalem Setelah mereka tiba di kota Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes Yakobus dan Andreas Filipus dan Thomas Bartholomeus dan Matius Yakobus bin Alfeus Dan Simon orang Selot Dan Judas bin Yakobus Mereka semua bertepun dengan sehati Dalam doa bersama-sama Dengan beberapa perempuan Serta Maria Ibu Yesus Dan dengan saudara-saudara Yesus Pada hari-hari itu Berdirilah Petrus Di tengah-tengah saudara-saudara Yang sedang berkumpul itu Kira-kira 120 orang banyaknya Lalu berkata Hai saudara-saudara Dan Genal Nats Kitab Suci Yang disampaikan Rauh Kudus Dengan perantaran Daud Tentang Judas Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu Daud Ia termasuk dilangan kami Dan mengambil bagian Dalam pelayanan ini Yudas ini telah membeli Sebilang tanah Dengan upah Kejahatannya Lalu ia jatuh terlengkuk Dan perutnya terbelah Sehingga semua isi perutnya Tertumpah keluar Hal itu diketahui oleh Semua penduduk Yerusalem Sehingga tanah itu Mereka sebut Dalam bahasa mereka sendiri Pakangkama Artinya Tanah darah Sebab ada tertulis Dalam Kitab Masmur Biarlah perkemaninya Menjadi sunyi Dan biarlah tidak ada Kita penghuni di dalamnya Dan biarlah jabatannya Diambil orang Jadi harus ditambahkan Kepada kami Seorang dari mereka Yang sentiasa datang Berkumpul Dengan kami Selama Tuhan Yesus Bersama-sama dengan kami Yaitu Mulai dari Baktisan Yohannes Sampai Hari Yesus Terangkat ke sorga Meninggalkan kami Untuk menjadi saksi Dengan kami Tentang kebangkitannya Lalu mereka mengusulkan Dua orang Yusuf yang disebut Bersabas Dan yang juga Bernama Yusuf dan Matias Mereka semua berdoa Dan berkataan Ya Tuhan Engkau lah Yang mengenal Hati orang Hati semua orang Tunjukkanlah kiranya Siapa yang engkau pilih Dari kedua orang ini Untuk menerima Jabatan pelayanan Yaitu kerasulan Yang ditinggalkan Judas Yang telah jatuh Ketempat yang wajar baginya Lalu mereka membuang undi Bagi kedua orang itu Dan yang kena undi Adalah Matias Dan dengan demikian Ia ditambahkan Kepada bilangan Kesebelas Rasul itu Sebelum Hakwa di perselatan Dan puji-pujian Yaitu pelayan khusus Dan kolom Jelatan Kepala 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 Tersara Ku Terita Dan Kecemasan Ku Terita Dan Terita Kecemasan Ku jadikan Kebiasaan aku Di tanganku Selamatlah Atau untuklah Kehidupan tak Atau mati Adukanlah Muka-Mu Tuhan Tahu aku Ya Tuhan Malam Aku dimadu Satu Tuju aku Kehadiranmu Kini Ku dapat Bernyanyi lagi Ku lagi tubuh Bersinat Di hatiku Bapak HP Bapak 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 Demikian Kemudian Ada juga Yang menjawab Karena Pada waktu itu Kepemerintahan Yang ada Mereka Mengatakan Bahwa 12 itu Angka sempurna Dalam Kepemerintahan Pada waktu itu Kalau Kalau orang Yahudi Katakan Angka 7 Angka Sempurna Tapi Dalam Kepemerintahan Mereka Katakan Angka Yang Sempurna Angka 12 Ada juga Yang lain Katakan Demikian Mengapa Harus 12 Harus Ditambarkan Karena Memang Yang mati Adalah Orang Yang penting Orang Penting Dalam Persekutuan Murid-murid Karena Yudas Pada waktu itu Adalah Bendahara Dalam Persekutuan Mereka Perkumpulan Mereka Murid-murid Yudas Adalah Bendahara Sehingga Yudas Harus Diganti Karena Ini Salah Satu Pemimpin Mereka Kemudian Ada juga Katakan Demikian 12 Mengapa 12 Karena Jumlah Suku-suku Bangsa Israel Ada 12 Sehingga Harus 12 Untuk Kepemimpinan Atau Untuk Murid-murid Tuhan Yes Saudara-saudara Yang Mau Dikatakan Demikian Bahwa Pada Waktu itu Murid-murid Berdoa Kepada Tuhan Sehingga Dapat Saya Katakan Bahwa Semuanya Ini Karena Keinginan Tuhan Itu Terjadi Kalau Tuhan Katakan Ketika Mereka Berdoa Dan Tuhan Katakan Biar Biar Saja 11 Maka Selesailah Tidak Ada Pemilihan Tetapi Keinginan Tuhan 12 Maka Itu Yang Terjadi Artinya Mengatakan Bahwa Mereka Hanya Menyerahkan Dalam Doa Mereka Menyerahkan Kepada Tuhan Ketika Tuhan Mengatakan Tambah Satu Mereka Tambah Kalau Tuhan Katakan Tidak Tambah Mereka Tidak Tambah Jadi Sekali Lagi Keputusannya Adalah Kepada Tuhan Sudara-sudara Dalam Kasih Tuhan Kita Oleh Sebab Tuhan Melalui Pembacaan Ini Apa Yang Dapat Kita Ambil Yang Pertama Yang Dapat Kita Ambil Yaitu Soal Keseriusan Mereka Untuk Melakukan Tugas Jadi Soal Yang Pertama Adalah Keseriusan Mereka Melakukan Tugas Kita Lihat Bagaimana Murid-murid Tuhan Yesus Ketika Di Taman Getsemani Tuhan Panggil Agar Supaya Mereka Boleh Berdoa Karena Perkumulan Yang Hebat Yang Yang Akan Dialami Tetapi Ternyata Apa Tuhan Yesus Berdoa Mereka Tidur Tiga Kali Tuhan Yesus Berdoa Mereka Tidur Mereka Tidak Serius Dengan Doa Karena Mereka Belum Terfokus Di Sini Demikian Juga Sudara Ketika Tuhan Yesus Mereka Menjadi Pengecut Mereka Menjadi Penakut Bahkan Mereka Harus Lari Bahkan Ada Yang Harus Berdusta Bukan Aku Bukan Aku Tidak Mengenal Dia Dan Seterusnya Mereka 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 Belum Serius Pada Pengacaran Yesus Yang Akhirnya Mereka Harus Lari Dan Harus Bersembunyi Pada Waktu Itu Dan Dia Benar Benar Naik Ke Sorga Mereka Banyak Banyak Nanti Pergumulan Baru Kita Dapat Berdoa Dengan Serius Lalu Nanti Ketika Kita Mendengarkan Werman Dan Ketika Kita Melakukannya Karena Kita Serius Dengan Hal Ini Sudara Sudara Sehingga Mau Mengatakan Kepada Kita Bapak Kalau Dalam Hidup Ini Dalam Hidup Ini Kita Serius Maka Biarlah Tuhan Akan Senantiasa Mengasih Kita Di Saat Itu Tuhan Mengasih Dimatipun Tuhan Mengasih Kita Kenapa Karena Dia Ingin Agar Supaya Kita Bersama Sama Dengan Yang Kedua Lewat Pembacaan Kita Ini Dimana Dijelaskan Disini Bagaimana Judas Judas Akhirnya Dia Harus Bunuh Diri Karena Dia Menyesal Luar Biasa Penyesalannya Luar Biasa Karena Seakan-akan Hidupnya Hampa Seakan-akan Hidupnya Tidak Berarti Lagi Karena Memang Dia Telah Bersalah Karena Orang Yang Baik Dan Dia Tahu Orang Orang Itu Adalah Yesus Yang Adalah Tuhan Maka Yang Ada Dia Mengambil Jalan Untuk Bunuh Dia Sudara-sudara Dalam Kasih Tuhan Kita Yesus Christus Mengatakan Bahwa Judas Pada Akhirnya Mengingkari Janji Janjinya Untuk Setia Kepada Yesus Janjinya Untuk Berbuat Yang Terbaik Ternyata Tidak Dilakukan Artinya Dalam Hidup Ini Sebagai Orang Percaya Mari Ketika Kita Berjanji Kepada Tuhan Sebagai Warga Gemim Ketika Kita Disini Kita Berjanji Kepada Tuhan Maka Mari Kita Lakukan Ketika Kita Sebagai Orang Percaya Ketika Kita Kawin Kita Juga Berjanji Dalam Peneguhan Nikah Maka Mari Kita Lakukan Janji Kita Jangan Ingkari Janji Kita Ketika Kita Sebagai Pelayan Pelayan Tuhan Dalam Peneguhan Kita Berjanji Kepada Tuhan Kita Akan Senantiasa Setia Dalam Pelayanan Kita Akan Reci Jujur Bertanggung Jawab Di Dalamnya Maka Janji Kepada Tuhan Mari Kita Lakukan Jangan Ingkat Janji Sudara-sudara Dalam Kasih Tuhan Kita Yesus Kristus Berna Ini Sudah Lama Tapi Saya Berikan Kesaksian Dia Adalah Tim Doa Dia Ini Tim Doa Karena Kerajinannya Mendoakan Orang Dan Dia Begitu Rama Begitu Baik Orangnya Sehingga Ketika Pemilihan Penatua Dan Waktu itu Masih Samas Kalau sekarang Dia akan Dulu Samas Penatua Dan Samas Maka Dia Terpilih Sebagai Samas Tetapi Tetapi Setelah Apa Yang Terjadi Ketika Dia Ketika Dia Menjadi Samas Menjadi Pelayan Khusus Perubahannya Berubah Dratis Dulunya Lembah Lembut Dulunya Baik Sekali Akhirnya Sejadi Pelayan Jadi Jahat Jadi Pelayan Melan Jadi Jahat Dulunya Dia Derman Jadinya Jadi Koncudu Dan Seterusnya Saya Sendiri Pada Waktu itu Bingung Kenapa Sebelum Pelayan Dia Menjadi Orang Yang Baik Orang Yang Orang Yang Suka Meneguh Dan Seterusnya Tetapi Ketika Menjadi Pelayan Menjadi Orang Yang Grotak Sistem Koboy Sudara Sudara Dalam Kasih Tuhan Kita Yesus Oleh Sebab Itu Ingin Katakan Depada Kita Bahwa Mari Kita Tidak Ingin Janji Kita Tetap Bahwa Kita Adalah Pengikut Kristus Berarti Bagaimana Kehidupan Kita Karakter Kita Seperti Karakter Kristus Sehingga Lewat Lewat Penampilan Kita Lewat Pelayanan Kita Banyak Orang Datang Menyembah Yesus Banyak Orang Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Kenapa Karena Perbuatan Kita Perilaku Kita Yang Baik Dan Benar Sehingga Ketika Kita Mati Ketika Kita Mati Maka Kerajaan Serga Menjadi Bagian Hidup Kita Kenapa Sesudara Karena Kita Membuat Yang Terbaik Dalam Hidup Ini Terbaik Oleh Seperti Sesudara Firman Tuhan Menantang Kepada Kita Apakah Kita Perangai Perilaku Kita Seperti Judas Ataukah Perilaku Kita Seperti Petrus Yang Kalaupun Salah Dia Bertobat Dia Datang Kepada Tuhan Dia Melayani Tuhan Dan Bahkan Murid-murid Yang ada Sampai Matipun Mereka Tetap Tetap Ada Di Dalam Gegaman Tuhan Contoh Contoh Banyak Ridel Walaupun Mereka Dari Cerman Sana Mereka Melayani Di Minahasa Mereka Mati Di Minahasa Bukan Karena Dibunuh Tetapi Kecintaan Mereka Dalam Kepelayanan Yang Ada Ridel Suas Harmas Dan Bapak Demikian Juga Dengan Kehidupan Kita Sebagai Pelayan Pelayan Tuhan Melah Bahwa Satu Kepastian Tuhan Yesus Naik Sarga Menyediakan Tempat Untuk Kita Berarti Satu Kepastian Satu Kerminan Bahwa pelayan Sarga Menjadi Bagi Orang Orang Yang Sengaja Setia Dan Pertama Dalam Kekeluargaan Yang Ada Untuk Apa Untuk Baku Untuk Apa Baku Sayang Baku Kepastian Ada Yang Salah Saling Satu Lenggan Lenggan Dan Paling Utama Adalah Mari Lihatlah Mama Kalian Lihat Mama Kalian Bahwa Disat Dia Dibuat Mama Berkasih Sehingga Orang Tua Kalian Mama Kalian Bisa Melalui Segala Buka Cita Ini Dimana Dia Bisa Memenangkan Berpunggulan Buka Cita Ini Karena Tuhan Beserta Dengan Dia Dan Ditopang Oleh Anak Anak Yang Senang Biasa Mengasihi Dia Seng Sama 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 Yang Tadap Aku Mengerti Kenapa tak harus terjadi Di dalam kehidupan ini Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tidak ada sesuatu yang berjadinya Tanpa Allah menulis Allah mengerti Allah menulis Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkan Tanpa Allah mengerti Jemaah Tuhan saat ini diberikan kesempatan kuji-kuji Dan keluarga besar Kemendong Waliwanko Tidak ada sesuatu yang berjadinya Selama kata Allah di Indonesia Ada dalam tangannya Yesus berjadinya Bagi yang kau berjaya Aleluya 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 Mulia Aleluya Asyid Bapak Kehidupan kami Kami hanya berserah kepadamu Agar supaya Tuhan Engkau menuntun kami Engkau berkati kami Dan saat ini Bapak di serga Ketika kami Ada dalam ibadah Pemakaman saat ini Engkau Tuhan Yang telah beracara Yang telah berperistiwa Untuk keluarga Kumendong Waliwanko Di tempat ini Dengan memanggil pulang Almarhum Bapak Dokter Andes Maksi Kumendong MSI Bapak Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau juga yang berserta Dengan keluarga Bapak Dalam duka cita ini Tuhan Kami telah memuliakan engkau Kami telah mendengarkan vermanmu Biarlah verman yang telah kami dengar Menjadi pegangan dalam kehidupan kami Bahwa ketika kehidupan kami Kami isi dengan hal-hal yang berarti Yang berguna di hadapanmu Maka penyertaanmu Pemberkatanmu menjadi bagian hidup kami Dan kerajaan serga pun Menjadi bagian hidup kami Ketika cator kami Terima kasih Bapak di serga Kami juga telah berikan persembahan Keberkatan ini Dan kepada kami semua Engkau kembalikan Berkat yang berlimpah Bapak kami berdoa secara khusus Untuk keluarga Kumendong Waliwanko Biarlah senantiasa Tuhan Engkau Bapak Besertalah Dengan keluarga yang berduka Bungkus mereka dengan kuasa Tuhan Biarlah penghiburan yang sejati Penghiburan yang sempurna Menjadi bagian buat keluarga yang berduka Biarlah Bapak Engkau menjadi sahabat mereka Sehingga Bapak Dalam hidup mereka Dalam mereka menjalani Hari-hari kehidupan mereka Mereka tahu persis mereka tidak sendirian Tetapi Tuhan bersama dengan mereka Dan Tuhan yang menggantikan Duka cita menjadi suka cita Ketika mereka telah mengambil bagian Dalam Dalam suasana duka ini Dalam duka ini Engkau Tuhan yang memberkati mereka Demikian juga Bapak Masyarakat yang ada engkau berkati Demikian juga Bapak di serga Untuk jemaat kolom 8 Baik Enak Tuhan diakan Engkau berkati mereka Dan seluruh jemaat kolom 8 Engkau berkati Ketika mereka mengambil bagian Demikian juga Bapak Kami semua Yang boleh hadir saat ini Biarlah juga Tuhan Engkau selalu mengingatkan Akan kehidupan kami Bahwa kami adalah Ahli-ahli waris kerajaan surga Sehingga dalam hidup kami Kami harus melakukan yang terbaik Sehingga jadwal kami tiba Kerajaan surga menjadi bagian hidup kami Terima kasih Bapak di serga Inilah doa kami Inilah permohonan kami kepadamu Dan ucapan syukur kami kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Dan pergilah dengan selamat Tuhan memberkati Dan melindungi saudara-saudara Tuhan menyinari dengan wajahnya Dan memberi saudara-saudara kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepada saudara-saudara Dan memberi saudara-saudara Damai sejahtera Tanpa Tanpa Selamat menikmati. 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 Di gereja sebentar Akan dilayani oleh pendeta Ibu Yudita Kalolubempo STH MPDK Dan sesudah ibadah di ladang pekuburan Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Bapak Kalibos Derek STH Badan pekerja Mengajak keluarga tetap berpengharapan Kepada Tuhan Yesus Sumber penghiburan sejati Di tengah menjalani hari-hari hidup Tanpa seorang suami Dan papa Serta opa Karena Tuhan sudah memulihkan Berita sakit Terbebas dari dunia yang fana Menuju sorga yang bakar Akhirnya Sekali lagi saya atas nama BPNJ Gemim Sentrum di Tung Kami menyampaikan Rasa duka yang mendalam Bersama dengan keluarga Komendo Walewan Sekian dan terima kasih Shalom Damai di hati Dan sambutan selanjutnya Dari pemerintah Kota Bitu Kecamatan Matuari Yang akan disampaikan Oleh Ibu Sipora Awala SIP Mewakili camat Dipersilakan Saat ini Saya menyampaikan Sambutan ini Seizin Ibu camat Matuari Karena perlu kita ketahui bahwa Camat saat ini Tidak ada di Tempat Atau di wilayah Karena camat saat ini Lagi mengikuti PIM 3 Jadi Beliau saat ini Tidak ada di Kota Bitung Ada di luar daerah Ada di Bali Lagi Studi Bandit Di Bali mereka Jadi Saya izin pimpinan Mengizinkan saya Untuk Menyampaikan Sambutan pemerintah Saat ini Ibu camat Suka Menyampaikan Tapi karena jarak Yang begitu jauh Jadi Camat Mengizinkan saya Untuk menyampaikan ini Juga Lura Manemonebo Yang terkasih Ibu Yustin Saat ini Manemonebo Tengah Ibu Yustin Saat ini Lagi kurang sehat Jadi Ijinkan Keluarga Keluarga besar Kumendong Walewangko Ijinkan saya Untuk Menyampaikan Sambutan pemerintah Kecamatan Matuari Saat ini Salam sejahtera Untuk kita semua Shalom Damai di hati Yang kami Hormati Dan kasihi Keluarga Besar Keluarga Kumendong Walewangko Yang saat ini Dirundung Duka Atau Memangku Duka Yang kami Hormati Dan kasihi Ketua BPMJ Jemaat Gaming Sentrum Bitung Juga Ketua Milaya Bitung I Yang terkasih Bapak Pendeta Stanley FMOR MTL Yang sudah Menjadi Saluran Berkat Bagi kita Terutama Bagi keluarga Untuk Memberitakan Firman Sebagai Kekuatan Penghiburan Untuk Kaum keluarga Keluarga Besar Kumendong Walewangko Saat ini Yang kami Hormati Dan kasihi Seluruh Pelayan Khusus Pendeta Guru Agama Gemim Sentrum Kota Bitung Yang boleh Hadir bersama-sama Saat ini Untuk Melayani Kita Dalam Ibadah Pemakaman Saat ini Yang kami Hormati Dan kasihi Toko-toko Agama Toko Masyarakat Yang hadir Di Bangsal Dukacita Yang saat ini Bersama-sama Dengan Keluarga Yang saya Hormati juga Teman Kerja Saya Tadi Ada Kepala Seksi Kesos Mas Kejamatan Matuari Yang terkasih Ibu Vivi Dien Esos Karena Almarhum Katanya Merupakan Dosen Beliau Sehingga Beliau Ada Tadi Untuk Menyampaikan Puji-pujian Dan juga Yang saya Kasih dan Hormati Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Manemone Botenga Yang terkasih Ibu Syul Seluruh Pala RT Ketua-ketua Kepala Lingkungan Bahkan Perangkat Kelurahan Manemonebo Yang hadir Saat ini Bahkan Terlebih Yang saya Sapa Sebagai Kekasih-kekasih Kristus Seluruh Bekabung Yang mulia Terhormat Yang kami Tidak sebut Dapat sebut Namanya Satu demi Satu Yang boleh Hadir Bersama-sama Dengan Keluarga Saat ini Tentunya Saudara-saudaraku Yang dikasih Dan diberkati Tuhan Kita sebagai Umat yang Percaya Kepada Tuhan Kita bersyukur Dimana Kita boleh Ada Di bangsa Duka ini Kita boleh Beribadah Menghibur Keluarga Terlebih Beribadah Pemakaman Dari Almarhum Bapak Dokter Andes Maksi Kumendong MSI Saat ini Kita hadir Bukan karena Undangan Keluarga Tetapi Undangan Tuhan Untuk kita Semua Sehingga kita Ada di tempat Ini Dengan Cuaca Yang begitu Baik Mendukung Bahkan Kewer Sehat Yang boleh Kita Nikmati Sampai Saat ini Kita Memamini Dan Kita Mempercayai Itu bukan Karena Kuat Hebatnya Kita Sebagai Manusia Tetapi Karena Perkenanan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Boleh Menyaksikan Kemahkuasaan Tuhan Yang Tuhan Nyatakan Di Tengah-tengah Kehidupan Keluarga Besar Kumendong Walewangku Dimana Karya Tuhan Dinyatakan Pada Keluarga Ini Tepatnya Sendiri 22 Mei 2023 Tepat Jam 10 Lewat 55 Menit Sosok Yang Mereka Kasihi Banggakan Cintai Bapak Kekasih Obak Kekasih Yang Terkasih Bapak Dokter Andes Masih Mendong MSI Telah Dipanggil Pulang Oleh Sang Pemilik Kehidupan Wakil Wali Kota Bitung Bapak Hengki Honandar SE Sekretaris Daerah Kota Bitung Bapak Insinyur Rudi Tieno SPMT Camat Matuari Yang Terkasih Ibu Amalia Ngantung SSTP MSI Juga Lura Manemune Botena Ibu Yustin Mailangkai Bersama Dengan Perangkat Yang ada Di Kelurahan Manemune Botena Bahkan Pribadi Saya Ibu Sipura Awala Keluarga Dasang Awala Mengucapkan Turut Berduka Cita Dan Merasa Sepenanggungan Atas Meninggalnya Suami Papa Opa Terkasih Ya Almarhum Bapak Dokter Andes Maksikumendong MSI Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selantiasa Melimpahkan Kasih Dan Penghiburan Yang Sejati Bagi Keluarga Di Tempat Ini Sekali Lagi Tuhan Yesus Memberkati Dan Mengakhiri Sambutan Ini Diberikan Kesempatan Untuk Penyerahan Akte Kematian Oleh Kepala Seksi Pemerintahan Yang Ada Di Kelurahan Manemune Botena Di Persilakan Dan Di Undang Kita Akan Memberikan Puji-pujian Kepada Keluarga Seluruh ASN Yang Hadir Saat Ini Hidup 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 ini sudah jadi benar Sungguh indah kembali Mulia hai percayalah Yesus Kristus tak berubah Selamat namanya Baranya kita Menghapus dosa dan celah Tiang ibu yang berdua Puji namanya Baru marim-marim ini Selamat namanya Yesus Kristus tak berubah Puji namanya Yesus Kristus tak berubah Puji namanya Yesus Kristus tak berubah Meskipun secara dan sesamanya Puji namanya Puji namanya Selalu senang Jangan 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 Dan ku tak menerimu semua jalanmu Setidak tahu Tuhan Berat ku rasakan Hati menderita Dan ku tak menerimu Menghadapi semua Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rancangmu Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kau tolong padaku Dari istri Ibu Ibu Angganice Wa lewangko Engkau Kau tolong padaku Keluarga Keluarga Tanda kasih Tanda kasih Terima kasih Yang keempat Demikian Demikian Yang keempat Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kamu tolong padaku Kau tolong padaku Kau tolong padaku Kau tolong padaku Terima kasih telah menonton! 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 Hendunganmu, tak satu kuasa, mampu pisahkan aku dari kasihmu Bapak, ajarku selalu hormatimu Ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahmu Hari depan indah kau beri Rancanganmu yang terbaik bagiku Bapak, ajarku selalu hormatimu Ajar ku turut perintahmu Berikan ku hati untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahmu Kau jadikan biji matamu Namun kita berkumpul hati yang kita berkumpul hati Kau jadikan biji matamu Kau jadikan biji matamu Kau jadikan biji matamu Kau jadikan biji matamu Mengandang biji matamu Namun kita pernah beri karna Pirikan sosok Seorang suami Ayah, opa dan pelayanan Yang sentida dan pelayanan Kau jadikan Kau jadikan perusahaan Bapak Travis Fasilian Mendo Ia telah menjadi cerminan Dari kasih Tuhan Dan lebih dan pengalur Yang dapat dendamu positif Dan memiliki Bapak Jawa Kiranya Tuhan Akan menegungkan Segala sesuatu yang telah dikorek Terkasih kami ini Selalu pria hidup dan lain itu Kami bersyukur Untuk perjumpaan Di sore hari ini Sekalipun kekasih kami Tubuhnya telah Tidak ada lagi Tidak ada lagi kehidupan Dalam tubuhnya Tetapi kami yakin Tuhan bahwa Di satu waktu telah Ketika Yesus datang kedua kali Tubuh kekasih kami ini Akan dibangkitkan kembali Dan ada perjumpaan Dengan orang-orang yang mati Di dalam Tuhan Dan mereka akan hidupkan Dan kami akan bersama Setelah malamannya Di kerajaan Tegang Di sore hari ini Kepasih Tuhan Di dalam satu-satunya Di dalam satu-satunya Di barba yang terkas dan Menghubungi Sampai kepada kerajaan Karena jika kita percaya Oh Yesus Tuhan mati dan Tuhan mati Maku kita percaya juga Bahwa mereka Tuhan mati Tuhan mati dan Tuhan mati dan Tuhan mati dan Dan dalam kesenian kita kita terpercaya bahwa Tuhan memegas kita dan dia berbindah untuk anggota kita. Mari kita ikuti ucapan semua dan terima kasih daripada pekerjaan ini semua untuk keluarga besar. Keluarga besar, keluarga yang berlima bersama yang mana, keluarga Menomaliwanko, Ibu Haji, Anadona, Doni Dona Nandona, Kita cucu, keluarga, seri jilai pak tua, bersama yang bersama yang memegas kita. Penasaran, ditempat inilah kekasih kita ini, suami dari Ibu Haji Pak Max, papi dari Doni Dona Nandona, Kita cucu Siangan malam Melakukan tugas Untuk kerjaan Keringat Tenaga Terkadang berkiru air mata Tapi juga ada suara-suara Berhasil yang dilakukan Seperti kerjaan saya itu Ada saat ini Semangatnya Karena itu Atas nama badan kerja Barang kerja Barang kerja Menyampaikan terima kasih Semuanya Mulai keluarga Yang menjadikan Bapak penatuan Sekian waktu Dipakai Tuhan Melayani kerja Keringatkan Keringatkan Berdoa Bapak penatuan Yang berbangga Menjadikan Manti dan banggi Mengundangkan Kehiburan Bagi Luarga Besar Bagaimana Bapak penatuan Kesari Baga halawa Baga Kesari Baga 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 Menteri yang terlambat, halinya terpujud Oh, dia kata aku lupa Hari malingkir, aku terpujud Oh, dia kata aku lupa Halinya terpujud Kasihkan biar Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara Ibadah yang selesai dan kembali diserahkan kepada barukan khusus untuk mengangkat kembali peti jenazah ini Ibadah yang terlambat Ibadah yang terlambat Ibadah yang terlambat Ibadah yang terlambat Yesus Kau sungguh baik Yesus Namamu indah Yesus Ku cinta kau selalu Ku tinggikan Ku agungkan Selamanya Yesus Yesus Kau sungguh baik Yesus Yesus Namamu indah Yesus Yesus Ku cinta kau selalu Ku tinggikan Ku tinggikan Ku agungkan Ku tinggikan Selamanya Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Kau yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Yesus Kau sungguh baik Yesus Yesus Namamu indah Oh Yesus Ku cintakan Selalu Ku tinggikan Ku agungkan Selamanya Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Semua kemuliaan Dan keagungan Tertuju padamu Tuhan dan Rajaku Seknap jiwa Dan nafasku Menyembah Yesus yang hidup Hidup Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua pujian Semua pujian Kemuliaan Semua pujian Hanya bagi Tuhan Tuhan Ku mau memujimu Ku selalu pujimu Ku selalu pujimu Ku mau menyembahmu Ku selalu sembahmu Ku selalu sembahmu Kau yang layak terima Semua pujian Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Terima kasih Kau yang layak Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Ku di tanganmu Ku di hatimu Di fikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri